Itu ketika kita ridho sama ketetapannya Allah, nanti Allah ridho sama kita. Jadi apapun yang kita hadapi, berusaha ridho gitu ya. Sama-sama, bukan karena amal salih perbuatan kita, tapi karena ridho-nya Allah ya kan. Awalnya beliau nanya-nanya, kalau misalnya sholat itu berapa rokaat gitu-gitu. Jadi saya bilang, dalam hati saya sih, kan nutrir isya kan kristen ya maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tau ke saya, katanya, bu saya udah sajad gitu, saya sampe nangis gitu, ya Allah gitu. Asyadu, Asyadu, Allah, Allah, ilaha, ilaha, ilallah, ilallah, wa asyadu, wa asyadu, anna, anna, muhammadan, muhammadan, rasulullah. Alhamdulillah. Sebelum tanya jawab sama bunda-bunda di sini, ya pasti udah ada yang mau tanya sama dokter Ica ya, penasaran. Mau tanya dong, apa sih sesungguhnya makna kehidupan di dunia ini untuk seorang dokter Ica? Ya, di musim ini jadi simpel, jadi semuanya jadi simpel, karena tadi orientasi kita dunia ini cuma tempat untuk ngumpulin sebaik-baik, sebanyak-banyak bekal akhirat kan. Bekal akhiratnya apa? Kita masuk surga bukan karena amal salih perbuatan kita, tapi karena ridho-nya Allah ya kan. Kita ngerasa amal salih kita banyak, pasti kita masuk surga. Kalau Allah enggak ridho, ya enggak bisa juga, gitu kan. Apalagi kalau enggak bermasal, gitu ya. Jadi makna hidup buat saya, di mana caranya meraih ridho Allah aja, gitu. Dari semua apapun yang kita lakukan, dari semua, mau ada masalah, mau ada lagi rejeki, di mana caranya waktu dapet rejeki kita diridho Allah, waktu ada ujian kita diridho Allah juga. Di Quran Surat Afajar, kalau enggak salah ya, itu ayat 89 atau apa ya. Dan itu dikatakan, kita itu ketika kita ridho sama ketetapannya Allah, nanti Allah ridho sama kita. Jadi apapun yang kita hadapi, berusaha ridho, gitu ya. Sama teman-teman, jangan justru berkata, kenapa saya ya Allah, gitu ya. Allah enggak sayang sama aku, gitu ya. Bagaimana dan sebagainya, gitu. Kenapa ini aku jadi buat baik kalau ternyata aku dapat seperti ini, misalnya dan sebagainya. Tapi ketika kita ridho, gitu ya, itu insya Allah, gitu ya, disitulah ridho Allah turun. Dan ridho Allah itu menurut saya lebih dari surga, gitu kan. Karena ya ketika kita dapat ridho Allah itu, ya udah otomatis kita dapat surga. Tapi kalau surga aja kita enggak diridho Allah, gitu ya, kayaknya ada yang kurang, gitu. Jadi itu sih makna hidup buat sayur. Masya Allah, jadi saya silahkan diri untuk dokter Ica. Baik bunda, sekarang kita buka sesi tanya-jawab ya. Mungkin ada bunda-bunda yang ingin bertanya dengan kisah hidupnya dokter Ica atau bertanya yang lain juga boleh. Ya, jadi persilakan untuk bunda. Siapa yang ingin bertanya bunda? Boleh tunjuk tangan? Boleh? Terima kasih dokter Ica. Sangat ingin terus sekali pengalamannya. Saya sampai tahan waktu akhirnya dalam pulau. Itu apa yang hadat gitu ya. Dipukakan oleh Allah. Sebenarnya, kita rasa terhadap. Alhamdulillah, Tuh Ica menemukan jodohnya. Dalam hal ini saya ingin menanyakan apa setelah menikah dengan tujuan anak ini selalu berjamaah. Tentu asalan. Selalu ya. Selalu berjamaah ya. Betul pukul kalau misalnya kami kahit Sabtu, Minggu itu bisa berjamaah. Tapi misalnya berjamaah, kalau yang laki-lakinya sama abinya termasin di lujung mata juga. Nah, tapi kalau misalnya lagi bekerja, kami minta abang yang paling gini, yang paling besar kan laki-laki. Dari suami. Itu adiknya bersama pasaku. Kita nitin beliau untuk menjadi imam atau bangunkan adik-adiknya untuk sholat bersama, ngaji. Ma'an kita ada matri pengaji gitu. Kalau kamis itu juga kita al-kafiyah gitu. Jadi berusaha jadi kayak madrasah ya. Karena kan begitu syahadat, bukan selesai kan ya. Justru kita PR-nya untuk mempertahankan. Kalau bisa kita ciptakan lingkungan yang supaya mereka terus dalam Islam gitu. Kita sekolah juga kami memang berikan mereka pilihan sekolah yang mana. Tapi yang kami pilihkan itu, ini sekolah Islam semua gitu. Jadi mereka pilih lebih nyaman yang di mana gitu. Alhamdulillahnya kemarin mereka sekolah di Alhamdulillah setuluh gitu. Di Ciminang gitu. Mereka pilih di situ. Jadi ada juga muslim, kemudian juga perempuan, laki-laki berpisah gitu. Jadi apa ya, dari mereka udah terbiasa dengan adik Islam gitu ya. Jadi ya, apa namanya, katanya Ustadz Khalid atau siapa. Kalau anak-anak itu sebenarnya jangan diinginkan memilih. Kayaknya lebih tahu sebenarnya ya. Gitu kata, apa ya, kalau pun memilih tadi kita berikan alternatifnya yang terbaik dulu gitu ya. Nanti mereka memilih gitu. Sampai pun nanti insya Allah universitas gitu ya. Karena, apa ya, kita mungkin seudah kita menjaga pun ya Bu, bisa lepas juga gitu ya. Gimana kalau enggak gitu kan. Tapi paling enggak kita sebagai orang tua sudah ikhtiar terbaik ya Bu, ya. Yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah. Mwondo ITB, 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 mwondo ITB. Yang musuh dari lahir aja, saya tahu anak-anaknya dibangunin susah banget gitu kan. Masya Allah Bu, saya, saya berarti ya, saya pikir anak saya akan tertekan. Saya pikir gitu ya, dengan dia ke sekolah itu, yang laki pun pakai gamis, yang perempuan itu pakai jembat lebar. Saya pikir anak saya akan enggak pede, apa gitu ya. Tersiksa lah, dibangunin subuh, dibangunin waktu Ramadan, terhawih, sebelum serokan gitu ya. Bangun sahur gitu ya. Masya Allah Bu, sahur itu, enggak ada ngantung-ngantungnya. Kadang kami turun, mereka udah selesai sahur. Keduluan, gitu. Enggak, enggak ada gini, misalnya sambil makan begini, enggak ada Bu. Benar-benar yang serius, semangat gitu ya. Mungkin itu ya, Islam kan agama fitrah. Anak-anak itu juga hadisnya katakan, sebenarnya setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan muslim gitu ya. Hanya orang tuanya yang menjadikan ya, nasa'udim, majusi, yaudi gitu ya. Dan ini bener-bener Masya Allah Bu, itu saya lihat sendiri gitu. Saya enggak ada Bu, gebrak-gebrak gitu. Setiap saya buka, mau minit subuh, eh ada yang udah ngambil wudhu, ada yang udah gelar saja. Jadi Masya Allah, pulang saya nanya, Mbak, gimana anak-anak sholat enggak tadi gitu ya. Nanya Bu, udah jam berapa Mbak? Udah boleh sholat dulu? Begitu. Jadi, makanan, saya belum ngomong ke haram-haram sama halam, udah nanya duluan, Mami, ini apa namanya, makanan ya, roti? Roti, Mami. Kalau daging udah pasti nanya. Kalau roti aja pasti nanya. Mami, ini halam, Pak, haram. Saya belum sampai situ, Bu, jelasinnya. Lihat, mereka udah nanya. Terus, saya pas libur Bu, Sabtu, Minggu. Pernah, saya enggak jadi lagi, Bu, gitu, gara-gara. Saya pernah, pas Sabtu, Minggu, udah selesai sholat subuh, saya bilang, Ya, nak, tidur lagi, nak. Aku sampai gitu, karena kebiasaan yang dulu kan, mumpung lagi libur, gitu, gitu. Terus, Mami, abis subuh, enggak boleh tidur lagi. Dan, gitu. Ya, saya, Masya Allah, gitu ya. Saya pikirkan, masih anak-anak, gitu ya. Gak apa-apa, saya pikir, saya ambil ini, gitu. Tapi ternyata, lebih, lebih cepat dari saya kira, gitu ya. Saya harus sholat-sholat lagi, Mami. Saya kan takut, dia apalang. Apalang, apalang. Ini, saya gak bermaksud ngomong, ya, Bu. Saya pada udah pasrah, namanya pindah ke sekolah baru. Anak saya itu, saya pikir, ya, siadat Maret, ya, Bu. Mampung sekali, ya. Tahun ajaran baru kan, bulan Juli-Juli ini, kurang tiga bulan. Saya pikir, udah, nah. Abis siadat, gak apa-apa deh. Pindahnya nanti setelah tiga bulan lagi. Tapi anak saya, dulu sekolahnya di Indonesia, gak boleh pakai keruduk. Pakai roknya tuh selutut. Gitu ya. Waktu mereka siadat, ada, Bu, kata-katanya. Siadat yang sekarang itu, apa, bawah-bawahnya ya, selain pemakaman masih ada, di bawahnya itu, saya kaget, beda sama waktu saya 2020. Di MCI itu kayaknya ada perbaikan, berdasarkan pengalaman ya, bahwa saya akan meninggalkan kepercayaan saya sebelumnya, dan tidak akan melaksanakan kepercayaan sama sekali. Terus menyerahkan penyerahan jenazah saya, pemakaman kepada MCI gitu. Mungkin banyak kejadian yang mualak, terus meninggalnya dikuburkan secara pengusim lagi, gaya-gaya. Jadi, itu lengkap sekali. Tapi waktu anak saya nyebutin syahadat itu, saya deg-degan, tapi kan saya belum pindahan anak sekolah ya, gitu kan, kelasnya dia, masih-las ikut agama-kristian, waktu kelas agama, gimana ya Allah, saya udah batin begitu, bu, gitu. Itu kan ikram udah sebarangan, ikram udah di hadapan Allah ya, tapi gimana, itu sempat saya batin seperti itu, ternyata itu Masya Allah yang hari minggu dia minta syahadat, saya juga gak kepikiran mereka langsung minta pakai kerudung, saya pikir masih, nanti nanti, dia juga gak apa-apa, yang penting udah salah, apa saya pikir, tapi dia langsung, Mami, aku harus pindah sekolah, aku mau pakai kerudung, aku, sekarang, tiga bulan tak kina, aku langsung, bayar om paka lagi, bu, ada itu juga maksudnya ya, maksudnya, kan kerudung ini tetap bayar om paka lagi, kan bu, pindah tiga bulan ini, tetap bayarannya beda, kan masuk di kelas lima, atau di kelas enam, tiga, empat kan beda-beda, tiga orang masuk, itu, tapi ya itu ya, saya pikir, apa sih harganya, uang paka itu, kalau dari uang itu, justru kita bikin anak-anak kita, kembali ke Tauhid, bisa di dalam ajaran Islam, jadi, sama suami bilang, justru ini, kita bayar uang, keluar uang sekolah mahal, tapi kita sekolahnya, di sekolah yang Islam, gitu ya, dan sebagainya, ya, harusnya jadi berkah ya, bu ya, jangan khawatir bu, kalau kita keluarkan uang untuk, apa misalnya, untuk dia, les ngaji, atau tafis, apa segala macam, insya Allah, ya, iya betul bu, itu, jadi itu, itu saya rasakan betul, itu, saya gak berlangsung suamu, saya udah berpikir, anak saya bakal gak apa-apa, dia udah takut, mamis, mami besok ujian Arabik, bacanya saya pun gak bisa, karena itu Arab gundul, saya yang pakai, ada, apa, tacitnya itu aja, terbata-bata gitu ya, ini gundul, saya bantu juga gak bisa, tanya abis, saya bilang gitu, terus, mami kalau nilai ku jalan, gak apa-apa, saya udah bilang begitu bu, Masya Allah, dalam tiga bulan ini, mereka udah ngumpulin, di mafiaga penghargaan, lomba, juara satu semua, lomba-lomba yang di kelas, yang kayaknya, saya gak ngaruh bu, sama sekali gak ngaruh, mereka bisa mengikuti, bisa kenal Islam aja, saya udah, Alhamdulillah, yang paling kecil, yang umur lima, ikronya udah selesai, gitu ya, itu saya yang sampai, apa, apa lama itu, ikronya selesai, tiga bulan ini, berarti ya bu, ya, apa namanya, dikirimin, apa, videonya sama ustaz, saya sampai nanti, saya bilang suami saya, saya bilang, makasih ya, bukan suami ya, ya, memang Allah yang memberikan, cuma saya melalui beliau, saya pikir, saya masih lama, ngeliat anak saya ngaji, gitu ya, tapi ternyata, Allah percepat gitu kan, terus mereka ngafalin, Quran, mami aku udah sampai, alfil, mami aku yang satu, gitu, iya, gitu, yang setiap hari, saya masih, ngasih target tuh, rendah banget, saya bilang, udah nak, minimal kamu sehari, baca Quran, sehalaman aja, ngafalin dua ayat aja, tapi malah kita lakukan, lebih dari itu, kamu belajar sejam aja, baca buku sejam aja, tapi mereka lakukan, lebih dari itu, jadi, itu yang bener-bener, itu, kalau saya ngapa-ngapain, bu, gitu, anak-anak juga kayaknya, biasa aja, tapi itu, pasti Allah ya, gitu ya, Allah yang saya, kadangnya kita khawatirkan ya, bu, dari kemarin tuh, kami gak menikah, saya gak menikah, suami gak menikah, karena pikir kan, bakalan, riwo, ibu dia, termasuk itu, yang dia pikirkan, anak saya itu, kan masih yang muslim, takutnya, mempengaruhi buruk, ke anak-anak yang udah bagus, udah sering setoran, enggak bu, kebalik, justru yang bagus, yang Islam itu, yang bawa anak-anak saya, jadi lebih baik, gitu, kenapa mereka kemarin akhir, yang lebih cepat bersyarat, mungkin karena ngeliat kakaknya, gitu ya, karena ngeliat saudaranya, yang seumuran, betul, kalau ngeliat saya kan, kan dia udah kurang tua, udah ibu-ibu, mungkin ya, mungkin gitu, kalau bisa hafal, apa, ayat Al-Quran, mungkin karena udah, lebih tua, tapi ini, lebih kecil dari dia, sama dengan dia, kok bisa hafal ya, ngomong kata, biasanya anak-anak ya bu ya, gitu, beda bu, saya jelasin, misalnya tadi, panjang pendeknya, baca Al-Quran, sama saudaranya yang jelasin, yang didengerin, yang saudaranya, mereka lebih ini, malah saling, mempengaruhi, mengunisinya, itu justru dari situ, yang kadang kita khawatirkan ya, gitu, secara dunia, secara manusia, kalau kita tujuannya tadi ya, balik lagi ke Allah, dan sebagainya, minta tolongnya sama Allah, ya kita pasti gak sanggup, mau punya ilmu parenting, sebanyak apapun, gak sanggupu gitu ya, tapi, apa, kalau kita tawakal ya, tawakal sama Allah, minta tolongnya sama Allah, insya Allah kayak Allah mudahin gitu ya, yang kita gak kira, gitu, satu lagi yang, yang disini, mengenai pengasur, mengatasi kendalaan, pengasur yang muslimin, pengasur gak neng muslim, cuman dia memang udah lebih senior, dan dia lima tahun kan mengambil peran ibu, buat, yang anak-anak sambut saya, gitu, jadi, pengasur saya betul semuanya muslim sih, gitu, nah, mereka kemarin bantu, bahkan ya waktu anak-anak saya, masih neng muslim juga, gitu, nah, kendalaan sama, apa apa, itu yang penting, saya sama suaminya, kompak, gitu, saya ada apa-apa, tetap saya sampaikan ke suami, gitu, namanya, kalau perempuan mungkin lebih emosi duluan ya bu, tapi kalau bapak-bapak kan, nanti kalau kita pakai emosi, nggak, nggak, tujuannya nggak sampai, gitu kan, nanti nyari waktu yang baik, untuk ngomongin, gitu kan, ngomongin yang masuknya mulai dari mana, caranya gimana, itu biasanya, bapaknya mungkin lebih bijaksana ya, untuk nyampaikan, gitu kan, jadi, melatih seperti itu sih, gitu, sampai akhirnya, kalau di ngomongin dengan cara yang baik, tujuan sampai, hati juga nggak ada yang terluka, nggak tersinggung, gitu kan, gitu, jadi, karena kita kan juga sesama muslim, ya kan, gitu kan, gitu kan, itu sih, yang, tapi perlu, trik-trik itu perlu, terus, anak tujuh itu, nggak bisa disamain, sama beda-beda, umurnya, karena ada yang SMA kelas 1, SMP kelas 2, kelas 5, kelas 3, Tengka, beda-beda ya, buka tadi kan ada per tujuh tahun, per tujuh tahun, kalau waktu tujuh tahun awal, itu, diperlakukannya itu kayak, apa, kayak, rajak lah ya, maksudnya kayak, oh pokoknya dia mau apa, ini, tujuh tahun ke-2 itu, justru kayak tawanan, justru supaya dia melaksanakan semua kewajibannya, tujuh tahun berikutnya, 14-21, kayak teman, suruh sampai kayak teman, supaya bisa sharing, jadi, itu balik lagi, kalau parenting parenting saya, Masar Bendri, gitu-gitu, yang, apa, ayah Irwan, ya, Putra Aisyah, dan, bagus juga ya, jadi, kita belajar parentingnya, yang secara Islam ya, yang pasti, udah dijamin lah, bisa-nya, sesuatu Al-Quran, Sunnah, karena parenting banyak sekali, yang mau parentingnya, ya, ya, kalau mbak Isya, makanya, kan, orang tua, atau kan, parentingnya, masuk Islam? Nah, itu belum, ini, makanya, ini masih dalam doa kami lagi, nggak berhenti ya, PR-nya kemarin, anak-anak, kemarin, nyebutin di doanya tuh, nama anak-anak, nama mama, nama adik-adik, sekarang, anak-anak budaya, yang tentang hidayahnya, dikurangi, insya Allah ya bu, gitu, kita doa terus, nggak tahu, terjawabnya kapan, mohon doanya, itu keinginan kami sih, gitu ya, saya juga bilang ke anak-anak, ketika kita bisa, nggak sama lagi dengan Oma, harus tetap sayang Oma, harus tetap respek sama Oma, kita nggak benci Oma, kita doain Oma, justru kayak gitu, jadi, disitu mereka bisa ini, karena tadinya mereka takut, takut masuk Islam, karena, apa namanya ya, mungkin ada omongan dari Oma, seperti apa, gitu, nanti, takut bikin Oma sedih, dan sebagainya gitu, tapi saya bilang, nggak, justru ini kita karena sayang Oma, kita mau doain Oma, gitu, makasih banyak, ya, makasih banyak, 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 ada lagi yang ingin bertanya, dari ibu-ibu, oh iya, silahkan Bunda, boleh, boleh, teman-teman, yang jangan, diantar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 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 yang saya mau tanyakan, ibu, sepandainya masuk Islam, bagaimana, hubungan ibu dengan keluarga dekat, atau keluarga dekat, atau akan dikujilkan, atau enggak, atau masih tetapai, seperti biasa, atau bagaimana, iya, makasih ibu, iya, waktu awal-awal, iya ibu, waktu awal-awal, pastinya, ada kecewaan, ada penolakan, sebabkan, Mama saya itu sempat bilang, yaudah masuk Islam, tapi jangan pakai, langsung pakai kerudu, mungkin jadi langsung ketahuan, ibu, bisa, kalau belum pakai kerudu, mungkin, enggak terlalu ketahuan, padahal waktu itu, enggak lama, pernikahan adik saya, yang paling kecil, dan sebagainya, tapi, disitu, saya sampaikan aja, kadang, saya sampaikannya, ya kalau kerudu, harus pakai, saya bilang gitu, karena di Alpuran, disuruh, menutup dada, menutup aurat, saya bilang gitu, kemudian, ya tapi yang modis deh, yang modis deh, saya pakainya, dia langsung masuk, langsung masuk, ini kan, saya bilang, ah belum bisa pakai, kayak gaya gitu, saya bilang gitu aja, bu, saya bilangnya, dibawa santai gitu, kadang, juga, kemarin nikah juga, sebenarnya mereka sempat, bilang, cukup-cukup banget, emang udah kenal, emang udah tahu, kalau dia marah, kayak gimana, nanti kader-ter lagi, apa gitu-gitu ya, terus, cuma pas saya, di Islam itu kan, kalau udah ada yang suka, benar-benar itu, nggak boleh pacaran lah, nggak boleh lama-lama, harus segera nikah, jadi insya Allah, ah nggak ini, gini ya, terus, nanti anak-anak, boleh kan, tetap dibawa ke beli aja, ya kalau belum, siadat, ya silahkan, tapi kalau nanti akhirnya, siadat, saya balikin lagi, ke ponakan saya, kalau anaknya beliau, kalau maunya kan, seiman dengan kalian kan, saya bilang gitu, ya, ya berarti, terus sampai adik ipar saya, itu pengacara, adik ipar saya, semuanya pengacara, itu saya sempat takut, waktu izin mau nikah itu, itu, jadi Sabtu mau ketemu keluarga, yang Jumat yang saya bilang tadi, ketemu anak-anak, yang sebelumnya saya ketemu adik-adik bu, itu kayak di sidang gitu, saya udah takut, paling takut sama ada satu adik ipar saya, yang pengacara gitu ya, tapi justru dari mulut, adik ipar saya itu, yang saya pikir bakal, ngomong apa gitu, tapi dia justru ngomong, bilang ke mama saya, mama, di antara kita semua, ya kita sedih, kaija mesti masuk Islam, tapi sebenarnya paling sedih, justru kaija, dia yang sendirian Islam, di sini, bilang gitu, terus, kalau kaija memaksa, anak yang kemarin masuk Islam, dari kemarin-kemarin juga, dia udah, bikin anaknya jadi Islam, gitu kan, karena saya pernah bilang, mama tenang aja, segimanapun, saya bikin anak Islam, kalau Allah gak kasih hidayah, dicabut kok, nanti itu, hidayahnya, sebaliknya, mama berusaha, pertahankan mereka tetap non-Muslim, kalau Allah kasih hidayah, gak ada yang bisa menghalangi, saya bilang gitu, jadi itu agak rendah, di situ sampai akhirnya, adik ipar saya bilang ke keluarga, bahwa, kita harus tuh goh, kalau satu saat, anak-anak saya, ikut Muslim, katanya gitu, dan, ternyata terjadi, gitu ya, ya tetep, kaki-kaki pastinya, anak-anak non-muslim, pada-pada gitu, melihat baju, pulang ke rumah gitu ya, pakai baju, digantung-gantung kan, bajunya, hebat, bahkan ada cadar, gitu kan, karena beli di online, bu, udah satu set sama cadar, pakai cadar juga, gitu, ngasih mama gitu, itu kalau online, beli satu set, dapat cadar, saya bilang gitu, gitu aja, paling saya bawa agak, santai, gitu ya, dan alhamdulillah, walaupun tadinya, pastinya sempat ada seperti itu, Allah seperti kudakan, gitu ya, lebih cepat kondusifnya, saya juga mikir, bisa lama nih, karena banyak teman-teman mualaf, yang mungkin, siadatnya udah lebih dulu dari saya, sampai hari ini, mungkin masih, bermasalah dengan keluarga, gitu ya, kalau lokasi kemudahan, lebih cepat tuh, saya alhamdulillah sekali, gitu ya, gimana caranya, itu, yang sering kendala tuh, sebenarnya waktu, Desember ya, kayak kita, hari raya, mengucapkan, dan sebagainya itu, itu yang kayak gitu ya, gimana caranya, supaya, warga gak apa-apa, tapi kita juga,